Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah La haula wala kuwata illa billah Hamka muda Alhamdulillah pada tahun ini adalah Tahun kedua kita Ramadan di masa pandemi Tetapi apapun itu kita bersyukur kepada Allah Kita masih dipertemukan di dalam Ramadan Karim ini Dalam keadaan sehat Semoga sehat secara spiritual kita Secara intelektual, sosial, emosional dan finansial insya Allah Hamka-hamka muda Tahun ini kita rasanya sangat relevan Melihat kembali seperti apa kebiasaan Rasulullah Saat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan Baik dari segi niat yang ditanamkan Dari segi ibadah bersahurnya Dari segi berbukanya Dan ibadah-ibadah yang lain Pada saat melantunkan niat Kita harus menanamkan betul-betul bahwa Kita berniat melakukan puasa Hanya semata-mata karena Allah SWT Dalam melaksanakan sahur Kita pun juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Yaitu kita mengakhirkan sahur dan tentunya juga sahur dengan makanan-makanan yang sehat dan tidak berlebihan Ketika menjelang sore hari Kita pun dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa setelah terdengar azan maghrib berkumandang Pada saat kita melaksanakan berbuka Ada hal-hal yang mungkin perlu kita ingatkan kembali Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu Rasulullah ketika berbuka Beliau memilih kurma atau rutop untuk mengganti energi selama beberapa jam Tidak disuplai di dalam tubuh Dan juga dengan segelas air putih Pada saat ini Mungkin ada hamka-hamka muda yang Tidak terbiasa dengan mengkonsumsi kurma Bisa diganti dengan jenis makanan lain Yang relatif setara dengan kurma Yaitu makanan-makanan atau minuman-minuman yang manis Tetapi yang perlu diingat Bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan itu Janganlah bersifat paradoksial Jadi ketika sebelum berbuka Kita sangat bernafsu Untuk mendapatkan atau menyiapkan makanan berbagai jenis Setelah ada makanan yang manis Rasanya pengen lagi kita menyediakan makanan yang asin Setelah ada yang asin Mau ditambah lagi dengan makanan yang berkuah Ditambah lagi dengan makanan yang kering Yang akhirnya karena nafsu kita tadi kita ikuti Begitu berbuka Kita tidak sanggup menghabiskan makanan itu Dan sayang-sayangnya Makanan itu sering berakhir di tempat sampah Padahal begitu kita melihat Saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain Masih banyak sekali yang kekurangan Masih banyak yang merasakan kelaparan Tidak mendapatkan makanan untuk mereka makan Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita Badan Kesehatan Dunia Pernah merilis bahwa Sekitar sepertiga makanan yang disiapkan Atau diproduksi itu berakhir di tempat sampah Sangat miris sekali Keadaan ini dengan kondisi saudara-saudara kita Baik di belahan dunia yang di luar Indonesia Maupun di Indonesia sendiri Atau bahkan mungkin Tetangga di sebelah rumah kita Tanpa kita sadari Mengalami kekurangan makanan juga Sehingga pada saat pandemi ini Mudah-mudahan kita semakin menyadari Bahwa tidak melebih-lebihkan makanan yang disediakan Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita Rasulullah pernah bersabda Bahwa satu porsi makanan Cukup untuk dua orang Begitu juga dua porsi makanan Cukup untuk empat orang Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua Para hamka-hamka muda Untuk lebih selektif lagi Untuk lebih siap lagi Mempersiapkan makanan-makanan Ketika nanti menjelang Berbuka tiba Wahai para hamka muda Kita diingatkan juga Terkait dengan makanan ini Di dalam surat Al-A'raf ayat 31 Yang artinya Makan dan minumlah kamu Tetapi jangan berlebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan Mudah-mudahan Ramadan ini bisa meredam nafsu kita Terhadap Mempersiapkan makanan-makanan yang sebetulnya Hanya secara nafsu saja yang kita butuhkan Padahal secara kebutuhan Kita hanya membutuhkan satu atau dua jenis makanan saja Cukup makanan kita pilih adalah makanan yang sehat Makanan yang bisa mengganti energi kita Dari yang manis Mungkin kurma Atau satu jenis minuman manis saja Atau satu jenis makanan manis saja Itu sudah cukup Sebagai bentuk rasa kesyukuran kita Sehingga kita bisa menghindari diri kita Dari sifat mubazir Allah sendiri mengingatkan kepada kita Kembali diingatkan bahwa Orang-orang yang mubazir itu adalah saudaranya syaitan Demikianlah hamka-hamka muda Renungan yang bisa kita ambil Mudah-mudahan selama usia Yang masih diberikan kepada kita Kita mencari hal-hal yang Bisa mendatangkan pundi-pundi kebaikan Sehingga pada saat nanti Kelak diomil akhir Pundi-pundi ini Bisa memperberat Amal-amal kebajikan kita Saya tutup dengan salah satu juga Di dalam Al-Quran diingatkan kembali Ketika kita di dunia Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Kita nanti kelak akan disuguhkan oleh Allah lagi Dengan makanan dan minuman di dalam syurganya Sebagaimana di dalam surat At-Tur ayat 19 Yang artinya Makan dan minumlah kamu dengan penuh rasa gembira Sebagai balasan atas perbuatan bayi kamu ketika di dunia Itu saja hamka muda Mudah-mudahan puasa kita membawa keberkahan buat kita Al-Hakku mi robbik falatakunana minal mumtarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!